Pemirsa Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Ketenaga Kerjaan. Penyidik KPK melakukan penggeledahan untuk mencari bukti-bukti terkait dugaan kasus korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Ketenaga Kerjaan Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada Jumat kemarin. Beberapa ruangan termasuk unit direktorat yang membidangi pekerja migran Indonesia digeledah penyidik lembaga antirasuah untuk mencari bukti-bukti terkait dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia. Kepala Birohumus Kemenaker pun mengkonfirmasi terkait kehadiran para penyidik di kantornya. Ia mengatakan pihaknya siap untuk mengikuti proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih teman-teman media semuanya yang telah hadir di Kementerian Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia. Hari ini saya mau informasikan, saya memang Kementerian Ketenaga Kerjaan di hari ini datang. Datang kedatangan dari teman-teman KPK, tepatnya siang menuju sore tadi. Tapi pada prinsipnya beliau atau mereka datang ke salah satu unit di Kementerian Tenaga Kerja yang membidangi pekerjaan migran Indonesia. Kalau dulu kita kenal direktoratnya namanya PT Kailan. Sementara itu di Bekasi, penyidik KPK juga menggeledah sebuah rumah berlantai tiga di perumahan Taman Kota, Bekasi Timur, Jawa Barat. Penyidik KPK yang berjumlah delapan orang ini langsung masuk ke dalam mobil dan dikawal ketat oleh anggota kepolisian dengan membawa dua buah koper. Namun para penyidik belum memberikan informasi apapun kepada awak media terkait penggeledahan yang dilakukannya ini. Tim Liputan, The Universe. Dan mau pirsa untuk mengetahui update terkini kasus korupsi pejabat Kemnakar, sudah ada jurnalis The Universe, Aulia Rahman, langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Selamat sore Aulia, benarkah pejabat Kemnakar yang diduga terlibat kasus korupsi pengadaan sistem proteksi TKI sudah ditetapkan sebagai tersangka? Ya, baik dapat kami sampaikan bahwa dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah membenarkan bahwa kini tengah menggelar penyidikan, penyidikan perkara baru terkait dengan perkara baru di Kementerian Ketenaga Kerjaan. Penyidikan ini digelar KPK terkait rendusnya adanya dugaan korupsi di Kementerian tersebut. Wakil Ketua KPK, Alexander Makarwata, dalam pesan sikatnya mengatakan memang ini merupakan perkara baru yang pernah diusut oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan dalam rangka proses penyidikan, kasus ini kemarin, Jumat 18 Agustus 2023, tim penyidik KPK telah menggelar penggeledahan salah satunya di kantor Pemenaker Jakarta. Namun demikian terkait dengan biad penggeledahan ini dari pihak KPK masih belum membeberkan secara resmi soal temuan-temuan apa saja, temuan apa saja yang telah diperoleh dari penggeledahan kemarin. Sementara itu dapat kami sampaikan juga bahwa dengan masuknya kasus ini ke tahap penyidikan, maka dengan demikian KPK juga telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus ini. Namun demikian perlu kami sampaikan bahwa belum ada informasi resmi dari KPK mengenai penetapan tersangka, berikut juga detail dari urayan dugaan pidana yang terjadi dalam kasus dugaan korupsi di Kemenaker. Demikian. Aulia, apakah sudah ada informasi mengenai siapa pejabat Kemenaker yang ditetapkan sebagai tersangka ataupun jabatannya? Ya, memang dari informasi yang beredar memang ada kabar yang menyebutkan bahwa salah satu pejabat Kemenaker telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus ini dan juga ada pihak swasta juga yang dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun demikian dari KPK hingga sore hari ini masih belum mengumumkan secara resmi dari identitas para tersangka maupun juga detail dari dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh para tersangka dalam penyidikan kasus yang tengah ditangani oleh KPK ini. Demikian. Apakah sudah ada informasi Aulia mengenai kapan KPK akan mengumumkan secara resmi terkait penetapan tersangka ini? Ya, memang pada umumnya pengumuman tersangka secara resmi oleh KPK akan disampaikan kepada publik itu dipastikan dan juga KPK telah meneritaskan beberapa kali di lain kesempatan bahwa tidak ada tersangka KPK yang tidak ditahan. Namun demikian hingga sore hari ini kami juga masih awak media juga masih menanti pengumuman resmi dari KPK berkenaan dengan identitas para tersangka berikut juga detail dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh mereka sehingga berurusan dengan proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini. Demikian. Baik Aulia kami akan terus menunggu informasi terbaru dari penetapan tersangka pejabat Kemnaker. Terima kasih Aulia Rahman atas laporannya langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Selamat bertugas kembali.